Pemirsa Sekolah Dasar Negeri Pementasan II yang terletak di Desa Pementasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, memiliki fasilitas toilet di setiap ruangan kelas. Meskipun terbilang memiliki ruang kelas yang sangat sempit, namun untuk menciptakan suasana baru di ruang kelas yang representatif agar siswa tidak keluar dari ruang kelas. Sekolah Dasar Pementasan II memiliki inovasi di empat ruang kelas memiliki toilet. Hal tersebut digagas langsung Kepala Sekolah SD Negeri Pementasan II. Keprihatinan dengan situasi toilet tunggal di sekolah tersebut yang kerap kekurangan air saat musim kemarau. Toilet adalah salah satu fasilitas yang vital dan mutlak harus ada di sekolah. Toilet tersebut berukuran 1,5 meter ke 1,5 meter dan terletak di bagian sudut ruangan kelas. Hingga saat ini terdapat empat toilet yang berada di empat ruangan kelas SD Negeri Pementasan II. Guru SD Negeri Pementasan II, Maya, dengan adanya toilet di dalam ruang kelas sangat efektif, dalam satu kali belajar ada 10 kali siswa sering keluar untuk ke toilet. Hal tersebut membuat kegiatan belajar menjadi terganggu. Padahal siswa tidak pergi ke toilet, melainkan pergi ke kantin untuk jajan. Dengan adanya toilet di dalam kelas, siswa terpantau oleh guru yang mengajar. Alhamdulillah efektif. Kenapa kalau biasanya anak-anak izin ke toilet, izin ke toilet satu kali belajar, bisa sampai 10 kali. Setelah dilihat, mereka tidak ke toilet, jajan di kantin. Tapi Alhamdulillah dengan adanya toilet, anak-anak terpantau. Oh iya memang ke toilet beneran, tidak ada yang jajan atau ya sekedar menghirup udara, itu istilah anak-anak mah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau OPTD Kutawaringin, Endi Suhendi, semeski terbilang ruang kelas sempit, dengan adanya keberadaan toilet di dalam kelas, juga membantu membentuk karakter siswa menjadi lebih tertib dan disiplin. Pengalaman menggunakan toilet di dalam kelas dinilai dapat dijadikan bahan ajaran bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan. Mudah-mudahan ke depan, ke depan ini mudah-mudahan bersih ada harapan, ketika rehab di sekolah yang selanjutnya, bisa dengan sistem suntik, rehab suntik, nanti bisa dibikin bangunan ke atas kalau pondas, kalau suntiknya sudah dianggap buah. Kalau dulu kan kita tidak tahu kalau di suntik, tidak mungkin di tingkat. Diharapkan keberadaan sarana-prasarana ini dapat membuat siswa lebih baik, hal ini bisa dijadikan sumber ilmu sebagai media pembelajaran yang baru.